Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun melewati channel youtube MTS Assalam meskipun demikian kita harus tetap bersyukur ya karena apa? karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan jadi jangan lupa untuk tetap dan harus dan terus untuk jaga keamanan, kebersihan, dan kesehatan kalian masker selalu digunakan apabila keluar rumah hand sanitizer selalu kalian bawa kemanapun kalian pergi siap? oke, kita akan belajar di mata pelajaran apa? wah udah pinter ya, udah kenal sama ibu berarti pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai getaran gelombang dan bunyi getaran gelombang dan bunyi ini akan terbagi ke dalam 3 video yang berarti 3 pertemuan, yang berarti 3 minggu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai getaran tapi sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai selesai oke nah, dari kalian kita masuk ke materi ini ya ada yang tahu apa itu getaran? nah, ya betul jadi getaran itu adalah sesuatu yang memiliki getar untuk materi selengkapnya silahkan kalian simak pembelajaran hari ini coba perhatikan arah bandul dan gerak pegas ini menurut kalian apa yang terjadi? nah, itulah yang dimaksud dengan getaran atau gerak bolak-balik secara periodik seperti yang kalian baca gerak bolak-balik sebut melalui titik keseimbangan nah, disini pengertian apa sih titik keseimbangan itu? nah, kemudian dalam melakukan getaran suatu bandul itu akan mempunyai simpangan yang bermacam-macam contohnya disini A ke B atau B ke C itu merupakan amplitude nah, simpangan terbesar suatu getaran dinamakan amplitude nah, dalam satu getaran bandul memerlukan waktu getar yang disebut periode getar jadi yang dimaksud dengan satu kali getaran itu gerak bandul dari A, B, C kembali lagi ke B kembali lagi ke A ini adalah perbedaan periode dan frekuensi kalau periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran jadi waktunya itu berapa yang dibutuhin untuk satu kali getaran kalau frekuensi itu jumlah getarannya jumlah getaran yang dihasilkan setiap satuan waktu jadi jumlah getarannya itu yang dihasilkan berapa sih dari setiap waktu itu gitu dipahamnya ibu akan memberikan contoh soal perbedaan frekuensi dan periode nah ini yang ditanyakan berapa sih banyaknya getaran yang dapat dilakukan oleh Garputala selama satu menit jadi berapa banyak nih getaran yang akan bergetarnya selama satu menit itu jadi yang kita ketahui bahwa F nya itu seratus has T nya itu atau waktunya itu satu menit sama dengan enam puluh detik kemudian kita masukin ke dalam rumus bahwa F itu sama dengan seratus has ya rumusnya itu F sama dengan N per T karena yang ditanyakannya N jadi N sama dengan T dikali F T nya itu enam puluh detik dan F nya itu seratus has enam puluh kali seratus sama dengan enam ribu sehingga dalam satu menit itu Garputala dapat melakukan getaran sebanyak enam ribu kali Alhamdulillah matahari hari ini telah selesai mengenai getaran nah nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai gelombang kita ke tahap evaluasi dulu mengenai getaran ya jadi kalau kalian belum ngerti mengenai getaran kita tidak bisa lanjut ke tahap pembelajaran mengenai gelombang nah silahkan simak soal ini bagaimana kalian bisa menjawabnya ih pinter banget kalau kalian sudah bisa ngejawab berarti kalian sudah paham materi hari ini mengenai getaran kalau seperti itu ibu tutup pembelajaran hari ini jangan bosen-bosen ya melihat ibu setiap minggunya pada mata pelajaran IPA mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam tutur kata maupun materi yang disampaikan wa'allahu alami soal wa'allahu mu'afiqillah komitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati